Intro Horas, salam reformanda masihaholongan 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 Terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Jemaat yang terkasih. Renungan kita pada hari ini, Kamis 18 Januari tahun 2024, diambil dari Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26, demikian firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Perbuatan adalah buah iman. Seorang manusia dikatakan bermertabat apabila mampu bekerja keras, mengembangkan diri dan hidup dalam hukum yang benar. Bukan karena status sosial, tetapi karena kualitas hidup. Hal inilah yang banyak dicita-citakan banyak orang. Ini juga yang dikembangkan kepada teman-teman di Fabil agar menjadi orang yang bermertabat diperdayakan mampu bekerja setidaknya untuk dirinya sendiri. Yakobus dalam nasi ini berbicara tentang orang beriman nampak melalui perbuatan-perbuatannya sebagai bentuk ketaatan kepada firman, Tuhan, dan buah iman. Melalui perbuatan-perbuatanlah orang beriman menunjukkan keberadaannya. Iman dan perbuatan haruslah sejalan. Jika tidak sejalan, maka iman tersebut adalah mati dan tidak bisa menyelamatkan. Apakah arti dikatakan beriman jika tidak dapat menyelamatkan? Dapatkah iman yang seperti itu menyelamatkan? Beriman dan mengaku beriman adalah dua hal yang berbeda. Seseorang dapat mengaku beriman, namun perbuatan-perbuatannya tidak menunjukkan orang yang beriman. Imannya hanya sebatas di bibir. Tetapi orang yang beriman perbuatan dan imannya sejalan imannya berbuah melalui perbuatan-perbuatannya. Seperti daging yang mati tanpa roh, demikianlah iman mati tanpa perbuatan-perbuatan. Dari sini kita lihat bahwa iman tidak dapat dipisah dari perbuatan-perbuatan. Seperti daging tidak dapat dipisah dari roh. Jika dipisah, maka daging akan mati. Demikianlah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Seperti daging yang tidak bergerak, tidak nampak lagi kecantikannya. Melainkan menjadi mayat. Demikianlah iman tanpa perbuatan jika hanya sebutan saja tidak ada gunanya. Justru dihindari orang. Perbuatan baik pun jika tidak didasari iman. Perbuatan itu mati karena tidak ada dasar pegangannya. Melalui iman, segala perbuatan menjadi indah. Karena didasari ucapan syukur dan ketaatan kepada pirmannya. Amin. 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 Terima kasih.